Pada soal kali ini, diketahui limit X menuju AFX sama dengan 5. Kemudian, kita akan menentukan limit mana yang benar dari kelima persamaan limit yang telah diberikan. Nah, untuk yang pertama, kita tinggal mensubstitusi AFX sama dengan 5 ke persamaan limit yang diberikan. Yang pertama, ada limit X menuju A. Selanjutnya, AFX kita ubah menjadi 5. 5 dikurang AFX kuadrat kita ubah menjadi 5 kuadrat sama dengan 5 dikurang 5 kuadrat sama dengan 25 sama dengan negatif 20. Jawabannya sama, negatif 20, maka persamaan limit yang pertama benar. Persamaan limit yang kedua, yaitu limit X menuju A. AFX kita ganti kembali dengan 5. Ditambah 1 kuadrat dikurang 2FX menjadi 2 dikali 5. Sama dengan 5 plus 1 adalah 6, berarti 6 kuadrat sama dengan 36. Dikurang 2 kali 5 sama dengan 10, sama dengan 36 dikurang 10 sama dengan 26. Jawaban dari persamaan limit yang kedua adalah 26, maka persamaan yang kedua adalah salah karena tidak sesuai. Persamaan limit yang ketiga, limit X menuju A. Selanjutnya, seperti yang diatas, kita ubah FX menjadi 5 dikurang 2, pangkat 4 sama dengan 3, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Jawabannya sama dengan yang diberikan. Maka, persamaan limit yang ketiga, benar atau sesuai. Persamaan limit yang keempat, limit X menuju A. Akar pangkat 3 dari FX kuadrat kita ganti menjadi 5 kuadrat ditambah 2 sama dengan. Akar pangkat 3 dari FX kuadrat adalah 25, ditambah 2 sama dengan 27. Akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Jawaban ini sesuai dengan persamaan limit yang telah diberikan, maka nilai limitnya benar. Nah, selanjutnya, persamaan yang kelima. Limit X menuju A. Seperti yang diatas, kita ganti FX menjadi 5, maka menjadi 5 plus 4 plus 2 dikurang 5, sama dengan 9 per negatif 3 sama dengan negatif 3. Jawaban ini berbeda dengan nilai persamaan limit yang diberikan, maka persamaan 5 salah. Maka jawaban yang benar adalah 1, 3, dan 4. Maka jawabannya adalah C. Sampai jumpa di video selanjutnya.